selamat menikmati silahkan tonton video ini sampai selesai nah untuk bahan yang pertama yang kita butuhkan yaitu lemon apabila teman-teman tidak mempunyai lemon bisa diganti menggunakan jeruk nipis untuk lemonnya disini kita membutuhkan kulitnya kita parut hingga halus selamat menikmati selamat menikmati seperti ini bahan kedua yang kita butuhkan yaitu air perasan jeruk lemon ataupun jeruk nipis untuk takaran air lemonnya disini saya menggunakan kurang lebih 1 sendok makan setelah itu kita aduk kedua bahan ini hingga tercampur secara merata selamat menikmati setelah itu bahan selanjutnya yang kita butuhkan yaitu tepung beras untuk takaran tepung berasnya disini kita menggunakan sekitar kurang lebih setengah sendok makan setelah itu kita aduk kembali hingga tercampur secara merata untuk cara pengaplikasiannya seperti biasanya sebelum menggunakan masker ini sebaiknya teman-teman telah memastikan kondisi muka teman-teman dalam keadaan bersih setelah itu barulah oleskan masker ini secara merata ke muka teman-teman untuk mendapatkan hasil yang maksimal sebaiknya teman-teman menggunakan masker ini rutin selama 3 kali seminggu informasi tetapi perawatan tersebut tidak boleh menggantikan nasihat medis jangan pernah berhenti berkonsultasi dengan dokter anda untuk mengawasi penyakit apapun dokter adalah otoritas kesehatan saluran ini memiliki tujuan pendidikan eksklusif berbagai pengalaman pribadi dan demi pertukaran informasi segitu dulu tips dari saya semoga bermanfaat bagi teman-teman dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar channel ini tetap berkembang dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati